Bab 231. Kamu pulang dulu. Aku akan mencari teman untuk memeriksanya. Nathan datang ke kediaman Green Dragon dan menemui Vermillion. Meminta Vermillion menyelidiki masalah ini. Vermillion tidak membutuhkan akses khusus. Mulai melacak langsung dengan teknologinya sendiri. Dewa Perang. Uang di rekening Britannica Anders memang telah ditransfer. Vermillion dengan cepat mendapatkan hasil. Apa itu rekening Philip atau keluarga Andersen lainnya? Nathan bertanya. Tidak. Ini adalah rekening luar negeri. Meskipun rekening ini atas nama Philip. Tapi sekarang telah menjadi akun hitam. Tidak ada catatan. Sulit untuk melacaknya. Butuh waktu. Hah. Aku menemukan lagi. Sebanyak 230 miliar dari rekening perusahaan Andersen dan rekening pribadi dari 17 anggota keluarga Andersen juga ditransfer ke rekening luar negeri ini. Waktu hanya berjarak satu menit dari pemindahan rekening Britannica Anders. Vermillion membuat penemuan besar. Apa? Semua uang keluarga Andersen juga ditransfer. Nathan bertanya. Ya. Betul. Vermillion menambahkan. Peretas ini juga membuat akun palsu dan catatan transfer palsu. Menunjukkan uang di rekening Britannica Anders ditransfer ke Philip. Jika mereka memeriksa rekening mereka sekarang. Dalamnya masih ada uang. Tetapi itu hanya rekening palsu yang kosong. Setelah mendengarnya. Nathan terkejut. Orang ini menipu keluarga Andersen. Sepertinya begitu. Keluarga Andersen mengira mereka telah mentransfer uang dari Britannica Anders. Tetapi kenyataannya semua uang keluarga Andersen juga diambil oleh peretas. Keluarga Andersen masih dibohongi dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Kata Vermillion. Vermillion. Lacak terus rekening ini dan pastikan kemana perginya uang itu. Nathan memerintahkan. Dewa perang tenang saja. Walau pintar tapi mereka bertemu denganku. Vermillion meyakinkan. Titik 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 titik. Pada saat ini. Seseorang dari Britannica Anders melaporkan kasus tersebut. Karena ada catatan dan bukti transfer dana publik ke rekening pribadi Philip. Segera polisi datang ke Britannica Anders. Kirana dan James dipanggil. Mereka semua ketakutan. Siapa yang lapor polisi? Siapa yang melapor ke polisi? James bertanya. Karena tahu Philip yang mengambil uang itu. Maka mereka tidak memanggil polisi. Kecuali sudah tidak mengakui kakek lagi. Mereka juga secara khusus menyuruh orang-orang perusahaan yang mengetahui hal ini untuk tidak melapor ke polisi. Tapi sekarang ada orang yang melapor ke polisi. Itu bukan kami. Tak seorang pun dari kami yang menelpon polisi. Karyawan menggelengkan kepala satu demi satu. Bukan mereka yang melapor. Tentu saja Adrian yang melapor. Mereka melimpahkan semua tuduhan pada Philip. Bukti sudah jelas. Biar mereka patuh dihukum. Kedua bersaudara itu merencanakan segalanya. Saat ini. Mereka telah menghapus akun palsu tersebut. Polisi berkata dengan dingin. Kami menerima panggilan anonim melaporkan bahwa Philip mentransfer lebih dari 635 miliar dana publik. Sekarang bukti nyata sudah ada. Kalian juga mendengar bahwa Philip Anderson mengaku sendiri telah mentransfer uang tersebut. Tanya polisi. Para karyawan hanya mengangguk patuh. Oke. Sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Mari kita cari Philip Anderson. Kata polisi. Dia juga membawa James. Kirana dan lainnya. Di rumah keluarga Anderson. Semua orang masih tertawa. Tiba-tiba terdengar si Rene. Beberapa petugas polisi bergegas masuk dan dengan cepat membekuk Philip. Polisi menunjukkan surat penangkapan. Philip. Kamu dicurigai memindahkan dana publik. Meretas internet secara ilegal. Pencurian melalui internet. Sekarang kamu ditahan. Philip dan semua anggota keluarga Anderson tercengang. Bab 232. Mereka memandang James dan Kirana dengan tidak percaya. Mengira merekalah yang menelpon polisi. Baru saja mereka berdiskusi. Kirana dan James tidak berani memanggil polisi. Kalian. Anak durhaka. VTTT. Philip tiba-tiba memuntahkan darah. Kalian berdua bodoh tak berotak. Kamu memperlakukan kakekmu seperti ini. Kamu tidak pantas menjadi keluarga Anderson. Buat malu keluarga. Keluarga Anderson bergegas maju seperti orang gila. Ingin memakan James dan Kirana hidup-hidup. Bukan. Bukan kami yang memanggil polisi. Bukan kami. James dan Kirana berteriak. Philip menatap keduanya. Bukankah kalian ingin membunuhku? Sekarang aku masuk penjara. Apa kalian puas? Kakek. Tidak. Kami tidak bermaksud begitu. Kirana menangis. Periksa rekening pribadi Philip Anderson apa uang masih ada. Hector Rayleigh. Kepala Polisi Kota Saikwan. Memerintahkan. Segera Departemen Teknis mengirim pesan. Kapten. Rekening Philip Anderson kosong. Tidak ada sepeserpun. Philip terkejut. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Anggota keluarga Anderson lainnya juga terkejut. Philip awalnya memiliki 10 miliar di akun pribadinya. Apa? Tidak ada uang. Bukankah ada catatan transfer? Hector Rayleigh tercengang. Kapten. Kami baru saja memeriksa. Uang sudah ditransfer lagi ke rekening luar negeri. Kata teknisi. Apa? Philip Anderson. Kamu telah mentransfer uang itu ke rekening luar negeri. Gerakanmu sangat cepat. Philip tercengang. Bukan aku. Aku tidak memiliki akun luar negeri. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu dan berseru. Celaka. Adrian dan Jaiden yang melakukannya. Kalian semua cepat periksa rekening pribadi dan perusahaan. Philip mengingatkan. Seluruh keluarga Anderson mulai memeriksa rekening mereka. Setelah dicek baru menyadari semua uang telah ditransfer. Tidak tersisa sepeserpun di akun semua orang. Tidak tersisa sepeserpun di akun perusahaan. Pasti Adrian dan Jaiden. John dan Joseph akhirnya menyadarinya. Sadi berkata. Aku tahu mengapa mereka pergi. Karena untuk melarikan diri. Mereka meminta kakek untuk mengakui kejahatan kakek. Buk. Syafirna pingsan setelah tahu yang sebenarnya. Philip menepuk dahinya dan berkata. Aku sudah mengerti. Adrian dua bulan lalu kesini untuk mendapatkan kepercayaanku. Aku dengan naif berpikir bahwa aku bisa mempercayakan masa depan keluarga Anderson kepadanya. Segala sesuatu tentang keluarga Anderson menjadi transparan. Dengan keterampilan meretas adiknya. Mengambil uang semudah membalikkan telapak tangan. Aku tidak menyangka anak ini membuat rencana untuk menjebaku. Mata Philip berkedip dan dia hampir pingsan. Sialan Adrian. Joseph hampir meledak karena marah. Pada saat ini, Departemen Teknis memeriksa semua akun keluarga Anderson. Dikonfirmasi bahwa total 230 miliar milik keluarga Anderson juga ditransfer ke rekening luar negeri. Hector Rayleigh bertanya. Bisakah kamu mendapatkan uangnya? Hampir mustahil. Sekarang rekening luar negeri telah dibatalkan. Uangnya telah hilang. Setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh bagian teknis. Buk. Buk. Keluarga Anderson jatuh tersungkur satu per satu. Semua orang pucat pasi. Hal yang sama terjadi untuk James dan Kirana. Uang sudah tidak dapat diambil kembali. Keluarga Anderson benar-benar berakhir. Bersambung. Selamat menikmati.